dalam hal ini kami mencoba menyampaikan strategi polri dalam menghadapi perkembangan keamanan siber di Indonesia sebelumnya kami akan menyampaikan beberapa dasar yaitu Direktur Akbindana Siber Baras Kempori ini itu sesuai dengan Perpol Nomor 5 Garing 2019 tentang Perubahan Antas Perkat Nomor 6 Tahun 2017 tentang SOTK Satuan Organisasi pada tingkat Mabes Polri tugas pokoknya kami adalah melakukan penegakan hukum di bidang siber dan berfungsi melakukan penyelidikan dan penyelidikan kejahatan siber dan merumuskan kebijakan dalam rangka penyelidikan dan penyelidikan kami mulai dari situasi yang saat ini kalau kita lihat perhitungan dari 2020 jumlah untuk kita sekitar 272 juta namun kalau kita lihat pengguna gadget itu hampir 338 juta sehingga melebihi dari jumlah penduduk yang ada ataupun kalau kita lihat data bahwa bagaimana penduduk Indonesia yang menggunakan internet itu sekitar 175 juta sehingga kondisi ini perlu kita sikapi dan perlu kita antisipasi berkaitan dengan mulai meluasnya penggunaan internet kemudian kalau kita mulai lihat saat ini bagaimana kondisi ruang siber saat ini kalau kita lihat bahwa trafik internasional hampir 10,87 terabyte per second untuk lokal sendiri sampai 1,3 terabyte per second lihat kondisi ini beberapa dari BUMN Kementerian Lembaga dan beberapa smartport ini adalah perlu security yang cukup serius kalau kita lihat bahwa serangan fisikal kemudian posisi yang saya lihat tahun 2019 dari 200 kurang lebih 296 juta tahun 2020 itu terdapat serangan 149 juta lebih kemudian beberapa sektor yang kita lihat antara lain administrasi SDM transkonstrasi keuangan perbankan kesehatan TIK kemudian pertahanan industri dan stresgit serta pertanian landa luat dan sumber daya air dan penegakan hukum inilah kondisi situasi yang ada saat ini kemudian kita lihat kalau sekarang upaya upaya kejahatan siber yang ada saat ini adalah dapat kita kategorikan menjadi lima hal yaitu The Explorer kemudian Hackfish kemudian kita masuk ke cyber terorisme cyber crime dan cyber warrior kemudian berapa bentuk ancaman cyber yang terkini itu ransomware pencurian data dan penyamanan penyamanan teknik social engineering dan kriptokransi dan kejahatan penjurian intelijensi properti serta Hock dan Headspace namun kalau kita lihat hari ini mungkin bisa dikatakan bahwa penggunaan 5.0 itu sudah masuk dalam kategori borderless tapi juga tidak juga menghilangkan kedaulatan negara ini beberapa hal mungkin handicap atau kendala yang sering kita hadapi adalah beberapa platform yang ada di Indonesia hari ini sangat kurang berkooperatif terhadap kondisi kedaulatan Indonesia berbagai seperti ada saya tidak bisa menyebutkan satu karena cukup sensitif beberapa perusahaan terjadi serangan-serangan yang kemudian bisa merugikan dalam finansial pada saat kita melakukan IP penresesan IP kemudian perusahaan identitas kita menunjukkan kendala karena beberapa platform itu seperti Whatsapp Facebook Instagram Twitter dan sebagainya apabila kita melakukan tracing IP kemudian identitas mereka sulit sekali memberikan itu adalah satu kendala yang Polri hadapi pada saat ini sehingga alangkah baiknya peraturan yang sudah ada kemudian berbagai regulasi bisa kita perbaiki sehingga mereka wajib membuat server di Indonesia itu sangat penting untuk kedaulatan negara kita meskipun kita tahu bahwa penggunaan ini adalah borderless beberapa kejadian yang kita ungkap terakhir-terakhir ini seperti pembahulan keuangan di beberapa perusahaan itu memerlukan proses yang panjang untuk dapat mengungkapkannya sehingga kalau kita lihat testimoni beberapa ambita DPR bahwa Sibur harus cepat melakukan penangkapan Sibur harus menekat mengungkapkan ini ada golukan kendala ini mari di seminar atau workshop yang bagus ini mari kita sama-sama pikirkan untuk hal tersebut kemudian kita juga sudah mencoba melakukan effort yang sekarang mungkin rekan-rekan paham bagaimana kebijakan daripada pemerintah dalam waktu dekat ini kita akan melakukan virtual police alert virtual police alert ini kita sudah bekerjasama dengan beberapa provider kemudian beberapa platform nanti yang keluar adalah tulisan virtual police alert sehingga ini salah satu upaya salah satu upaya kita dalam polri untuk meminalisir kejahatan minimal sehingga diharapkan nanti apabila ada seseorang yang melakukan potensi kejahatan kita akan kirimkan seperti peringatan bahwa saudara A pada pukul sekian jam sekian Anda telah melakukan posting atau upload di platform ini dan berpotensi melanggar pasal sekian dengan ancaman sekian dan itu minimal bisa membuat berpikir untuk melakukan hal yang lebih dan kemudian juga berkaitan dengan patelusiber di patelusiber ini kita juga sudah punya lab yang mendapatkan ISO sertifikat sehingga diharapkan nanti patelusiber ini bisa membuat pelaporan berdasarkan NIK sehingga apabila seseorang kemudian dapat setara valid informasinya kita ambil contoh misalnya kejahatan-kejahatan yang ada pada saat ini kan secara tradisional secara kasus pengumuman juga memerlukan waktu untuk pengungkapannya sehingga diharapkan dalam pelaporan ini apabila kemudian seseorang bisa secara valid memberikan informasi maka kita akan memberikan namanya budget virtual yang bisa dimasukkan dalam afatarnya atau bisa mendapatkan fasilitas dari siber tersebut kemudian dalam edukasi juga kita lihat bahwa bagaimana cuma nanti kita akan launching siber TV salah satunya nanti kita hadirkan beberapa pakar atau hal yang masuk di siber TV dalam hal edukasi kemudian tentunya dengan optimisasi media sosial kemudian teman-teman sekalian ada pun program di siber pori yaitu kita melakukan siber proyeksi yaitu sesuai dengan program Bapak Kapur tentang presisi prediktif tersebut sehingga laboratorium kita almasus kita terus kita kembangkan kemudian tentu kita menguatkan patroi siber dan penindakan dan penegakannya serta hukum siber terus yang secara selektif kita pilih dalam penegakannya namun tidak yang berkaitan dengan SARA kita tetap lakukan upaya hukum siber terus kemudian kita melakukan kemampuan sumber daya dan bekerjasama dengan beberapa negara dan beberapa akrom untuk bisa meningkatkan sumber daya personal di siber tersebut kemudian serta sinergitas kemudian berkaitan dengan sinergitas ini mungkin baik beberapa universitas ada beberapa program takkapori yang pertama yang salah satunya adalah memberikan pangkat tetuler kepada yang ahli sehingga kita memberikan peluang sebesar-besarnya kepada masyarakat apabila ahli di siber nanti diberikan pangkat tetuler AKBP kemudian meningkat juga menjadi kompes maksimal namun di ahlinya sehingga bisa memberdayakan kemampuan siber pori untuk kepentingan bangsa dan negara kemudian kita juga menguatkan pendataan komplain dan penyelesaian dan penguatannya kembali kepada almasu siber kita terus mengembangkan di laboratorium kita dan bekerja sama dengan beberapa negara untuk lebih menajamkan terhadap kemampuan laboratorium siber yang kita punya kemudian berkaitan dengan cyber campaign juga kita lakukan berkaitan dengan situasi fenomena yang ada pada saat ini kemudian berkaitan dengan penguatan dan organisi dan kemampuan di cyber tentu kita terus lakukan kami rasa demikian waktu yang diberikan kepada kami terima kasih karena berkaitan dengan kegiatan selanjutnya mungkin di lain hal kita bisa lebih berinteraksi terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih